Dan masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, remalang pemirsa keluarga WNI yang diduga korban mutilasi di Malaysia mulai menemui kejelasan. Meli Sang Istri sudah mendapat kabar dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Sidik jari yang diambil dari jenazah yang diduga Nur Ianto sama dengan sidik jari suaminya. Korban merupakan pengusaha kain asal Balai Endah, Kabupaten Bandung yang tengah melakukan perjalanan bisnis di Malaysia sejak 17 Januari 2019. Nuryanto, pengusaha kain asal Balai Endah, Kabupaten Bandung diduga tewas dengan cara dimutilasi di Malaysia beberapa waktu lalu. Meli, Istri Nuryanto, mulai mendapat kejelasan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Ditemui di kediamannya di Desa Bojong Malaka, Balai Endah, Meli mengaku sudah diberi informasi dari pihak KBRI melalui pengacara suaminya Nur Ianto yang menyebutkan hasil sidik jari yang diambil dari jenazah korban mutilasi tersebut sama persis dengan sidik jari suaminya. Meski begitu, Meli tetap teguh dalam pendiriannya untuk menanti hasil tes DNA yang sudah diambil dari adik Nur Ianto beberapa waktu lalu. Sebelumnya, beredar berita duka tentang tewasnya dua warga negara Indonesia di Malaysia yang diduga salah satunya merupakan pengusaha kain asal Balai Endah, Kabupaten Bandung bernama Nur Ianto bersama seorang wanita yang diduga merupakan pegawainya. Dari pihak keluarga sendiri, apa sih mungkin yang diinginkan dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga mungkin hasil tes DNA secepatnya supaya kepastiannya pasti. Nur Ianto sebelumnya bertolak ke Malaysia untuk perjalanan bisnis kain pada 17 hingga 23 Januari 2019. Namun kabar naas tersebar pada 21 Januari 2019 lalu tentang tewasnya dua WNI yang diduga Nur Ianto sang pengusaha kain dan Aymunawaroh pegawainya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.